Halo semuanya, balik lagi nih sama temen SMA gue yang sekarang jadi kurator cerita-cerita horror, Mr. Popoh. Apa kabar, Mr.? Hai, baik, baik, baik. Bembawa Ronald ya tadi ya? Ya, ini mas Ronald, salah satu kontributor favorit di podcast dan YouTube, Do You See What I See? Sampai saat ini sudah ada 3 cerita ya, mas ya? 3 cerita yang dikasih sama Ronald. Dengan judul penghuni pabrik. Oke, jadi buat yang belum tahu, Mr. ini punya podcast isinya cerita horror, dia meminta orang-orang untuk mengirimkan ceritanya, untuk diceritakan di sana. Terus kita juga sering kolaborasi bareng di YouTube gue juga, Mr. membawa beberapa narasumbernya dan hari ini narasumber yang dibawa adalah mas Ronald ini. Mas Ronald. Oke, kita akan mendengarkan cerita mas Ronald ya berarti ya? Ya. Pertama-tama ini ada 3 cerita yang dikirimin ke Mr. Ya udah 3 sekarang, 3 hari. Itu semua soal pabrik? Semua soal pabrik. Atau ada kejadiannya di pabrik? Oke. Kerjadiannya di pabrik semua. Kita ngomongin pabriknya dulu, ini pabrik apa nih settingnya nih? Pabriknya nih sebetulnya bukan pabrik yang kayak biasa di bayangan orang-orang ya. Biasanya kan pabrik tuh kayak lorong panjang, gede, kayak gitu. Ini enggak jadi memang cuma ada kayak lapangan luas, terus ada beberapa bangunan. Tapi pabriknya pabrik batu. Jadi memang bukan pabrik yang di indoor itu, tapi pabrik outdoor. Jadi pabrik ini menghasilkan batu? Batu-batu split untuk yang biasa di bantalan rel, terus juga campuran untuk aspal dan segala macem. Ada ya pabrik batu ya? Ada. Gue baru tahu loh. Ada, ada. Dan emang kebanyakan pada enggak tahu. Ada tahu-tahu loh, mecah batu ya mas? Mecah batu. Jadi sistemnya gimana nih? Batu apa nih? Batunya tuh batu gunung. Batu gunung. Batu gunung yang gede-gede itu. Datang nih ke pabrik? Ah, datang dia. Itu datang ya? Di bawah gitu ya? Di bawah. Di bawah dari kuari, kita bawa ke pabrik. Di pabrik itu dia masuk ke mesin, bentuknya ada semacam kayak besi gini dua. Dia ngancurin, ngehantem si batu itu sampai jadi gede kecil. Oke, itu satu pabrik khusus buat ngancurin batu? Iya, satu pabrik khusus. Luar biasa ya. Gue baru tahu loh benar-benar. Satu... Pernah lihat juga sih, kayak lihat batu kali yang benar-benar gede gitu ya? Iya, boulder sebutannya. Boulder namanya? Ini secara resmi nama pabriknya apa? Nama pekerjaannya? Nama pekerjaannya ya, Stone Crusher. Stone Crusher. Stone Crusher. Stone Crusher. Terus berarti ini pabrik dimiliki sama keluarga Mas Ronald? Iya, sama bokap. Sama bokap. Oke, jadi papa punya pabrik ini. Berapa lama dia memiliki ini? Dari pas masih kecil kah? Dari kita buka lahan itu awal... Awal gue kuliah berarti, 2011. 2011 itu kita mulai survei, mulai... Ngebebasin lahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya pabrik ini operasional itu di tahun... Kalau nggak salah 2012 akhir. 2012 akhir pabriknya baru beroperasi. Baru beroperasi. Berarti udah lumayan besar ya pas masih kuliah ya? Udah udah lumayan gede. Oke, nah... Ceritanya apa? Apa yang terjadi di situ? Sebetulnya kejadian-kejadian di pabrik itu sudah ada justru malah sebelum si pabrik ini sendiri berdiri sebetulnya. Karena memang lokasi pabrik ini tuh di tengah hutan. Terus kalau ruangan ofis yang sekarang jadi tempat saya tinggal itu, kita nempel tembok sama TPU. Jadi ada tempat pemakan umum di tengah hutan. Ada TPU di tengah hutan? Di tengah hutan. Yang memang itu cuma kelihatan kalau musim kemarau. Karena kan udah mulai pada rontok kan daun-daun sih. Jadi baru kelihatan nih ada kuburan di sebelah situ. Awal kejadian itu... Tunggu, ini nih yang kuburan ini ada yang tau gak? Ini kuburannya siapa? Atau warga? Oh kuburannya warga. Jadi memang kalau sedikit digambarin posisi pabrik, pabrik ini ada di tengah-tengah hutan di daerah ujung jaya. Terus di sebelah pabrik itu sendiri itu cuma ada desa. Ini TPU. Terus ada desa. Tapi desanya itu cuma berapa kakak. Cuma sedikit banget. Dan isinya pun adalah orang-orang tua gitu dah. Anak-anak gunanya jarang. Pada ngerantau ke kota gitu. Oke, oke. Terus lalu? Kejadian awal banget sih itu yang saya denger ya. Karena kan saya masuk ke pabrik itu setelah 3 tahun saya kuliah. Berarti mungkin 2013-2014 baru mulai sering kesana. Tapi udah sering nih denger cerita-cerita dari karyawan, dari security. Jadi memang awal pertama banget si pabrik itu setelah kita pembebasan lahan dan segala macam. Kita mulai ada gerbang di depan pabrik. Karena kan tadi tanah sawah. Itu ada security yang hari pertama itu dia datang pagi, malah minta pulang. Jadi langsung pengen berhenti karena nggak kuat ada di situ. Setelah ditelusurin, ternyata katanya. Jadi ada satu blok tanah yang itu tuh belum dibebasin sama bapak. Karena si pemilik tanah itu tuh kalau nggak salah lagi pergi haji apa gimana gitu. Jadi kita belakangan ngebebasin si tanah ini. Begitu si orang ini datang, orang ini nanya, mau diapain nih pak tanahnya, kata dia. Bokap bilang, ya ini mau diratain karena kita mau jadiin salah satu area pabrik buat numpuk material di situ. Orang ini udah agak-agak, aduh jangan deh kalau bisa. Karena memang tanah ini tuh termasuk yang ditakutin lah sama warga-warga situ. Tapi sama bokap karena memang dasar ada nggak percaya. Oh yaudahlah, jadi gimana nih, mau dibeli mah nggak, boleh dibayarin nggak nih, kata dia. Terus akhirnya dibayarin. Orang ini sebelum selesai semua urusannya, dia sempat ngasih tau, Pak kalau mau, saya lupa persisnya waktu itu disuruh ngapain, tapi kalau nggak salah suruh motong entah domba, entah kerbau, ditanam di situ kepalanya, katanya. Waduh. Oh iya, iya. Itu bukannya lazim ya? Kayak ada rumah baru, kepala taruh di bawah. Cuman bokap kan nggak mau. Nggak mau. Ngapain sekarang harus kayak gitu, itu malah jadinya sirik dan segala macem. Mendingan ketahuan motong domba dibagiin dagingnya. Karena bokap nggak mau, akhirnya begitu dibayarin, hari itu juga langsung diratain nih si pohon itu. Setelah orang-orang bilang, jangan Pak, jangan Pak, sikat. Jangan Pak, yaudah pulang hajar gitu. Oke, terus. Pokoknya Samsung sama dozer itu diratain nih semua tanah-tanah itu. Cuman disisain beberapa pohon, karena memang udah semacam keregulasi gitu, harus ada area hijau kan di dalam pabrik itu. Dan ceritanya, setelah itu diselesaikan, kan kita juga rekrutmen ada beberapa security baru yang warga situ juga sebetulnya. Jadi kurang lebih tuh ceritanya ada dua security yang waktu itu jaga malam itu. Karena belum ada apa-apa kan di pabrik kan. Jadi memang cuman butuh dua orang kontrol lahan aja. Setelah dia kontrol, jadi ceritanya orang ini baru, dia lagi ke kamar mandi. Yuk kita ke belakang, kata security yang satu nih. Aduh bentar deh Pak, saya mandi dulu, kata dia. Oh yaudah, dia mandi, terus pas si orang ini selesai mandi nih, yang orang baru nih, kan dia mau ke security nih, ke temennya yang satu lagi nih. Temennya nggak ada. Dikiranya udah ke belakang ceritanya. Terus pas dia akhirnya, oh paling udah ke belakang, dia nyusul nih ke belakang. Sampai belakang dia ngeliat, temennya tuh lagi duduk di, apa, tumpukan kayu-kayu gitu. Pas udah lagi duduk sama dia di tepok, pas nengok itu, mukanya nggak ada. Terus di, karena udah lari, bener-bener lari, ternyata temennya itu, lagi ngerokok apa lagi di mana gitu. Pokoknya belum ke belakang, karena nunggu di sini dia beres mandi. Malam itu juga dia minta berhenti. Jadi ini hantu di sana menyerupai, menyerupai orang. Tanpa muka sama sekali. Tanpa muka sama sekali. Karena menyerupai muka agak sulit. Kayaknya agak sulit. Iya, iya. Bener juga ya. Jadi dia cuma bisa badannya doang. Belum punya alatnya. Berarti dia nggak tahu malu ya itu hantu. Nggak punya muka. Oke, itu salah satu kejadian yang mungkin, ketika Satpam cerita, paling horror ya. Maksudnya, dia ngalamin langsung, itu terus muka nggak ada. Sebetulnya banyak sih yang lebih horror. Tapi itu yang pertama. Itu yang cerita yang pertama kali banget saya denger. Oke, oke. Jadi menyimpulkan bahwa, oh di tempat ini ada kayak gitu-gitunya, itu baru setelah ada cerita itu. Oke, terus apa lagi yang terjadi? Ini nyeritain ke yang karyawan dulu kali ya, sebelum cerita yang gue alamin langsung. Jadi kalau security itu total udah, mungkin 3 kali, 4 kali berhenti kali ya. Yang paling, yang paling baru, setelah ini pabrik sudah nggak operasional lagi ceritanya. Jadi ada 2 orang security, sorry, bolak-balik nih security abis kejadian kemalingan dan segala macem, akhirnya kan bokap kesel kan. Jadi, udahlah cari aja security yang memang lulusan, apa? Profesional gitu. Yang profesional security lah, jangan cari warga. Iya. Sudah dia kirim, kirim lah nih dari Jakarta 2 orang. Begitu datang, mas sorry, ini kan bapak dadakan, jadi tidur seadanya ya, tidur dulu di masjid sambil gue siapin kamar buat lo, ini kayak gitu lah. Oh iya mas, siap nggak apa-apa. Yaudah malem-malem tugasnya keliling, apa segala macem, bisa saya diarahin. Yaudah mereka, oke oke, siap deh mas kita. Berani ya mas ya, berani, berani katanya. Gue juga nggak cerita kan untuk, bahwa di sini tuh ada, ada kejadian gini-gini, supaya mereka juga nggak takut, biar betah juga. Terus akhirnya pagi-pagi, jam 8 kurang lebih, gue bangun, terus ke bawah, security ini udah pada bawah tas, di depan office. Dua orang? Dua orang. Mas, izin mas, saya mau pulang, saya mau pulang katanya. Loh mas, kerja baru sehari aja, belum kok udah mau pulang. Nggak mas, saya nggak kuat, saya nggak kuat, saya nggak berani katanya. Padahal profesional ya? Iya, padahal kamu pernah melalui security. Kenapa? Gue nggak berani. Nah, itu akhirnya karena juga, nggak mas, pokoknya saya nggak berani, saya juga nggak mau cerita katanya. Dia kayak gitu. Terus sampai, akhirnya mereka balik lagi ke Jakarta hari itu, terus selang 2 bulan, 3 bulan, entah gimana ceritanya, gue ketemu lagi sama dua orang security ini. Dia kerja jadi security di, salah satu showroom di Jakarta. Ceritanya ketemu, loh mas kok ada di sini ya? Terus akhirnya karena udah jauh, mereka ngobrol lah cerita. Jadi katanya, pas mereka keliling ke belakang, jadi kan ngisirin, jadi di belakang publik kan ada sungai nih. mereka nyisirin situ ceritanya di pinggir. Sampai ke workshop itu, di ceritaku yang ketiga itu, kan itu kan bangunan paling belakang. Dia katanya, ngeliat perempuan, lagi berdiri, sambil ngedadahin. Di sungai? Di ini, di belakang tembok. Di belakang tembok, di bangunan paling belakang, ada di pabrik. Ih, serem banget dah. Jadi katanya ngedadahin. Mereka berdua kan kaget nih, lari nih. Nyamarin? Lari nyamarin? Enggak, lari kabur. Oh lari kabur. Lari kabur ke masjid. Tapi kan cuma perempuan ngedadahin, malam-malam lagi. Nah, berdua lagi. Justru anehnya itu, karena kan di pabrik itu enggak ada tetangga, Bang. Oh. Ya, cuma hutan cewek dari mana gitu. Dan harusnya kalau masuk pun tahu, karena enggak mungkin lah akses dari belakang, karena itu tuh rumput-rumput tinggi banget. Iya, iya, iya. Agar ada mereka lari, berhenti nih mereka nih. Si cewek yang tadi ngedadahin itu, pindah ke atas mes. Yang bener dong. Iya, pindah. Jadi kalau mau lari nih, dari posisi mereka ngeliat si cewek ini, mereka tuh harus lari lurus, ngelewatin workshop, ngelewatin mes, baru ke masjid. Nah, si cewek ini ada di teras mes. Saatnya, lagi mainin rock. Jadi ini kayak gini-giniin rocknya gitu loh. Berdua lagi ngeliat? Berdua ngeliat. Waduh, nantep banget dah. Udah tuh, mas, katanya. Saya lari lagi ke masjid. Jadi, mereka tuh tidur di ruang marbot. Di ruang marbot nih, di belakang tempat imam biasa khutbah itu. Nah, ruang marbot ini, pintunya pintu kaca, Bang. Pintu kaca terus tempat wudu. Sliding gitu ya. Mereka masuk lah, ceritanya, ke situ tuh akhirnya. Dan si cewek itu udah nungguin di pintu kaca itu. Katanya tuh sambil, enggak lupa persisnya kayak gimana. Tapi bahasanya dia sih, cewek ini tuh kayak setengah muter gitu. Gimana sih? Gitu-gitu loh. Oh, tetap begitu? Tetap begitu. Adegannya sih. Dia besoknya langsung minta pulang. Katanya, loh kan tidur di masjid, Pak. Ya, Bang. Saya di masjid aja digangguin. Apalagi enggak. Tapi dia masuk ke dalam masjid berarti? Masuk. Enggak sih, ceweknya di luar masjid. Oke, tetap nungguin gitu. Tetap nungguin. Itu kalau berdua ternyata disamperin aja kali ya. Bodo amat lu, udah ternyata kenapa sirop lu gitu. Mas, gantiin. Makanya, tapi selalu kayak gitu deh. Selalu kayak malam-malam ngeliat, takut gitu. Gak perkaget sebetulnya sih. Lebih kekaget kalau ini. Atau gak expect emang ada sesuatu, tiba-tiba. Mungkin. Tiba-tiba ada. Mungkin ya. Mungkin udah kebayang. Kayak pas yang sekolah kita yang kesurupan massal, kan gue di PMR kan. Kan gue liatin orang kesurupan. Ini kenapa sih ini orang fotonya meloto gitu. Kenapa sih? Itu. Itu serem banget sih. Cuman ya, kalau misalnya saat pame berani, terus nyamperin, mungkin ceritanya beda lagi ya. Apa jauh-jauh-jauh ilang lah. Yang sekarang sih, alhamdulillah berani. Berani-berani sekuritinya sekarang. Karena dapetnya warga situ. Oh, berarti ini, persoalan sekuriti di pabrik ini sudah terpecahkan nih. Sudah terpecahkan. Udah. Orang udah gak ada yang takut nih. Udah. Udah gak ada yang takut. Karena mereka sudah terbiasa. Udah terbiasa sih. Karena memang sekuriti yang sekarang itu, dulunya bekas karyawan. Bekas karyawan yang tidurnya lebih serem sebetulnya. Jadi, di kandang kuda. Dia ngapain tidur di kandang kuda? Oh, dia jagain situ. Jagain stable. Dia tidur di kandang kuda. Punya peternakan kuda. Iya, iya, iya. Oke, itu tadi cerita soal sekuriti-sekuritinya. Ada lagi soal sekuriti yang lain? Ada. Jadi, gue pernah pagi-pagi itu kesel banget. Karena, kan jarak antara office tempat gue tinggal sama sekuriti itu agak jauh. Jadi, ternyata tuh gue semalaman ditinggal sendirian, bener-bener sendiri di pabrik. Karena ternyata malam-malam sekuriti itu kabur. Itu ada apa lagi tuh? Nah, sekuriti, jadi ceritanya malam itu memang, memang, Masya Allah ya, memang hari itu entah kenapa, itu lagi rame-rame-nya. Kejadian? Jadi, gue itu kan kalau misalkan ngedenger suara sesuatu, gak langsung takut. Jadi, ngecek dulu ini suara apaan sih, gitu. Memang kadang denger suara kayak kletek-kletek, kletek-kletek, kaya kaca ngadu gitu, benturan. Dicek, ternyata, oh, ada ventilasi kamar mandi yang memang udah longgar, jadi kalau kena angin, dia bunyi. terus denger suara, ada suara kerusak-kerusuk-kerusak-kerusuk, ternyata memang ada, pas di gue cek, ada kucing yang ngelahirin di gudang, jadi berisik. Terus denger suara bunyi, kan pintu kaca tuh, kadang kalau, ini pintu kaca yang di pabrik itu tuh gede, jadi berat, jadi gak mungkin deh kena angin. Ini bunyi, brak, gluk, brak-gluk bunyi gitu terus. Pas gue ngeliat ke bawah, itu beneran pintu tuh ada yang mainin, buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Tapi gak ada orang. Tapi bukan angin. Bukan angin. Jadi itu terbuka sendiri, dan menutup sendiri. Buka-tutup sendiri. Gue ke atas lagi nih ceritanya. Wah, gue teriak-teriak dong dari jendela itu, manggil ke security yang saat itu jaga. Namanya Pak Ade waktu itu. Pak Ade, Pak Ade, kok gak ada yang nyawut, kata gue. Tadah gue masuk lagi deh, gue riumin. Habis itu, setelah selesai ada suara pintu itu, berhenti gantian suara meja di bawah. Jadi ini ofis tempat gue tidur, di bawah ada ofis lagi. Meja di ofis itu kayak dibuat rebutan. Wah, berisik banget deh pokoknya. Terus habis itu berhenti, dengerlah gue suara orang ngobrol ceritanya. Orang ngobrol di bawah itu. Dan suaranya persis kayak suaranya Pak Ade. Security. Kayak suaranya kayak security. Oh, mungkin Pak Ade kali tadi ya, yang gue jadi pas saat itu karena mungkin saking, saking yaudahlah, karena saking seringnya kejadian kayak gitu di pabrik, oh mungkin tadi Pak Ade kali ya, yang beresin meja gitu, gue pikir. Terus suaranya suaranya ada. Terus gue panggil lagi, Pak Ade, Pak Ade, ke atas aja Pak Ade, kenapa kata-kata gue tuh. Kok gak ada yang nyahut juga? Nah, karena ini posisinya gue lagi duduk, ini pintu, jadi suara orang kalau naik tangga tuh kedengeran banget. Dek, 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 dek tuh denger. Ini ada suara langkah kaki dari bawah, dan berhenti pas di pintu kaca. Di pintu tempat ofis gue tidur. Dek terus dia berhenti, tapi kok gak ada suara? Masuk aja Pak Ade, masuk aja. Wah, gue udah curiga nih. Gue akhirnya bahwa ngambil, ngambil apa? ngambil pentungan, wah gitu ada disitu, sambil motor ya, woy mau gue gituin kan, maksudnya biar dia takut juga. Dia tuh siapa maksudnya? Si makhluk itu. Oh, tapi pake pentungan. Siapa tau lah, kalau nongol kan, siapa tau ngetenggus ya? Ya, ya gitu-gitu dulu kan, yang penting kan, yang penting kena dulu. Siapa tau dia lupa udah mati ya? Terus, begitu gue buka, woy gue buka, itu anjir berinding. Jadi, bener-bener di depan gue itu, gak ada wujudnya, tapi gue denger suara orang lari turun ke bawah. Astaga. Jadi bener-bener, literally gue buka pintu, lari ke bawah. Tapi gak ada wujudnya? Gak ada wujudnya. Wah, kanjir. Jadi bener-bener cuman, cuman suara lari turun ke bawah. Dan terusnya, waktu itu, gue taunya security kabur, malem-malem. Jadi ada karyawan yang biasa nyari rumput buat sapi, sama kuda, itu dateng, mas kok semalam, si Pak Ade, saya liat ada di rumah, kata dia kan, tetanggaan mereka kan. Loh, berarti semaleman saya gak ada orang dong dari semalem. Ya berarti Mas Nola sendiri dari semalem, kata dia. Goblok, anjir pulang. Pulang gak ngasih tau, kenapa dia pulang? Katanya abis, digangguin mas, katanya sama apa, gak tau deh waktu itu dia ngomongin. Sama Pak Ade yang lain. Berarti, berarti ini ada dua kejadian yang berbeda kan. Jadi Pak Adenya digangguin, terus lu digangguin dengan cara yang lain kan. Nah Pak Ade malem itu, digangguinnya, nah itu sampe sekarang gue belum ketemu lagi. Gak cerita. Cuman taunya dia digangguin aja. Oke. Tapi gue sendiri ngalamin kalau yang gitu. Tapi semua kejadian ini yang di pabrik, memang dimulai semenjak bokap nge-buldoasar itu, atau sebelumnya juga sempat kejadian? Kalau ini sih, gue rasa kayaknya dari sebelum ya. Oke. Gue rasa dari sebelum. Karena memang, kalau seandainya bisa, sayangnya gak ada sih ya dokumentasi, dulu waktu pabrik itu belum jadi pabrik. Karena emang tempatnya wajar. Kita dikelilingin sungai, terus di tengah hutan. Nanti bisa ditampilin ya Pak Sef, foto-fotonya. Bisa insya Allah. Gak apa ya? Gak apa-apa. Tapi tempatnya ini memang, bukan ada bangunan warga dan lain-lain itu, gak dulunya enggak? Jadi memang tanah lapang. Cuman tanah sawah aja, terus diuruk. Jadi desa itu tuh rame, cuman kalau pagi. Tempat gue tuh rame kalau pagi doang. Karena pagi orang pada kesawah. Nanti kalau mereka udah pada sore, itu udah pada ngilang. Orang-orang itu udah pada hilang. Jadi begitu udah maghrib, udah lumayan mencekam lah ya. Pernah ada upaya merug ya? Pernah. Pernah. Gimana jadi itu? Fasilitas pabrik itu gimana? Itu bahkan kita, gue gak perlu sebutin kotanya kali ini. Jadi pernah ngedatengin santri dari suatu kota, itu sampai dua bis, seratus santri. Seratus santri? Sampai ada seratus santri. Seratus santri loh. Seratus santri ini kita ngebikin barisan, panjang, terus mereka jalan ke belakang sambil berdoa bareng-bareng. Pernah sampai kayak gitu. Dan tetap masih ada? Tetap masih ada. Oke. Mungkin butuh 500 kali. Cuman emang saat itu, kondisinya urgent. Karena waktu itu, ya Allah alam ya, bahasanya ada yang ngirimin lah, apalah, segala macem. karena dengan berdirinya pabrik gue ini, banyak pabrik-pabrik kecil yang berhenti, dan segala macem. Pabrik, stone, crusher yang lain. Karena kan di sekitaran daerah tempat pabrik gue ini ada, itu banyak crusher-crusher ilegal. Jadi mereka akhirnya ketutup dengan sendirinya, karena pabrik gue ini berdiri. Jadi mereka ngirimin lah. Itu pun tadinya gak mau ada acara santri-santri kayak gitu. Jadi memang pas ada itu, bokap punya temen Kiai, Kiai-nya dateng kan, biasanya kan bawa ajudannya kalau Kiai itu, atau santrinya dia lah, satu kesayangan. Pas lagi ngobrol, entah kenapa, tiba-tiba kata bokap itu si santri, megangin perutnya, terus ngeliat ke satu titik di pabrik, terus dia mangap gak berhenti-berhenti. Serem amat dah yang benar aja dong. Iya, tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Terus dia cuma ditanya sama ininya, oh gak apa-apa pak, gak apa-apa kata Kiai-nya itu. Sudah selesai dia bilang, pak ini disini banyak banget kata dia. Dan semuanya nyerang ke ngikutin bokap waktu itu. Katanya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya apa? Apa dikirim kata? Emang sudah ada dan mengganggu kata? Kalau yang ngeganggu sih sudah ada, cuman di saat itu memang... Ditambah. Karena banyak lah hari itu tuh, sebetulnya sih ya masalah safety ya, tapi entah kenapa memang jadi angka kecelakaan kerja tuh tiba-tiba ningkat. Banyak yang meleng lah, banyak yang... Bahkan ada satu karyawan yang hampir masuk ke mesin pemecah batu juga ada. Astaga. Sampai kayak gitu. Akhirnya kok, oh ini mungkin memang tujuannya pengen ngelekaian, meskipun gak langsung lewat bokap, tapi ke yang lain-lain jadinya. Tapi setelah saat itu di Rukiah itu, memang... Menurun. Habis itu yaudah, aman aja. Jadi ya gangguan-gangguan itu ya memang yang ke orang-orang tertentu, yang memang jahil aja. Ya pernah gak sih? Itu ada masjid di situ ya. Masjid ada masjid. Jadi kalau orang sholat cuman di masjid ya? Pernah gak tuh kayak misalnya sholat di... Misalnya untuk sholat sunahnya, gimana, pindah-pindah gitu. Kalau gue sendiri meskipun ada masjid, gue jarang selalu di masjid. Sholatnya selalu di ofis. Karena di ofis itu kalau... Kerasa kok mister, misalkan kayak sehari atau... berapa lama gak disholatin, itu hawanya beda pasti. Di ofis itu? Di ofis itu hawanya beda banget. Tapi emang selain kejadian yang gak ada bentuknya dia lari itu, di ofis ada kejadian apa lagi? Kalau di ofis yang... yang gue ngeliat langsung itu... paling... perempuan juga sih. Kebanyakan perempuan sih. Jadi dia turun dari makam. Hah? Ini kan ofis nih. Ini tembok, terus langsung TPU. Itu sebelahan persis ya? Sebelahan persis, nempel-nempel tembok. Mantep banget ya. Jadi si TPU itu tuh banyak pohon jati yang udah gede-gede banget di situ. Kan gue punya sepupu nih mister yang suka gue ceritain. Dia ini orangnya kagetan emang. Jadi ceritanya gue mau ngagetin dia. Cagetan abis pulang mancing... Di pabrik? Di pabrik yang angker itu lo mau ngagetin sepupu? Iya. Gue mau ngagetin dia. Gak bisa. Di Paris van Java gitu. Oke terus? Ya terus gue pengen ngagetin. Jadi dia pengen pulang mancing, malem. Saudara gue ini baru mau keluar. Mau ngejemur anduk. Dia bisa mandi kan. Gue tuh udah siap-siap dari pintu samping. Mau ngagetin dia ceritanya. Gue tungguin kok. Ini orang gak keluar-keluar. Waktu itu gue. Sekarang gue udah ngeliat dia kalau dari kamar mandi. Cuman tinggal ngejemur anduknya doang. Kan gue nungguin di situ. Pas gue mau ke atas, gue nengok. Itu beneran ada perempuan. Turun dari pohon. Duduk di atas batu. Di depan pabrik. Terbang itu? Turunnya terbang? Turunnya kayak di film-film Indosiar gitu loh. Gimana tuh? Nyiblorong. Yang gini. Beneran kayak gitu. Anjir. Beneran dia turun. Tapi emang hantu. Hantu emang paling bener. Turunnya gitu ya. Kalo dia turunnya manjat kan gak keren ya. Tungguin lo, tungguin lo. Superhero. Iya. Tapi emang tangannya begini atau? Tangannya gini doang. Gimana aja gitu? Turun dari atas pohon. Bajunya apa? Bajunya putih. Kayak kerise banget gak sih? Sebetulnya bajunya itu-itu aja. Rambut panjang. Mereka gak punya rambutnya panjang. Gak punya super mall buat beli baju. Kayak yang distro gitu. Udah by default mereka harus pake baju putih kayaknya. Tapi emang putih rambut panjang gitu. Putih rambut panjang. Lagi-lagi gak ada salam. Dan saat itu dia suara gue keluar. Dia cuma ngeliat gue bongong doang. Dia juga liat? Dia enggak. Ada yang enggak. Kenapa? Berarti emang banyak ya yang orang ngeliat langsung ya. Yang perempuan tadi. Terus tadi ngalamin soal lari. Terus tadi ada perempuan terbang dari pohon gitu ya. Oh ya. Yang cerita yang ngesot itu apa? Gila banget. Itu gimana? Itu jadi ceritanya waktu itu sempet tahun 2017-an. Pabrik itu sempet kemalingan bang. Kemalingan kabel. Oh ini tapi yang pertama kayak lahan ditemukan 2011 kan? Berarti udah berjalan ke tahun lah ya? 2012 kita running. 2017 pertengahan kita vakum. Karena? Karena di lahan kuari kita yang di daerah itu kena pembangunan maduk sekarang. Oh operasional lah. Soal operasional. Soal operasional. Terus juga ah yaudahlah jadiin investasi juga disana. Akhirnya didiemin. Cuman gue emang stay disana karena gue kerjanya juga disana. Terus? Terus ceritanya waktu itu karena lagi ngurusin deskripsi. Jadi gak sempet main lama ke pabrik. Pabrik itu udah lama ditinggal. 3 bulan 4 bulan ditinggal. Karena lagi gak kerja juga kan pabriknya kan? Iya gak kerja juga. Memang cuma ada security doang disitu. Terus pabrik ini ceritanya pas gue lagi main selesai deskripsi tinggal nungguin jadwal sidang. Gue main ceritanya kesana. Sekarang ngecek terus ada orang yang biasa nyari rumput. Itu ngas lapor ke gue waktu itu. Mas itu di belakang banyak kupasan kabel. Wah jangan-jangan kabel instalasi nih yang kemesin yang kemalingan. Terus akhirnya bener kemalingan. Kita ngintailah ceritanya. Dua malam itu kita ngintai. Nyari si maling ini kita pengen tangkap basah. Karena masih banyak banget nih kabel-kabel yang belum mereka ambilin. Emang kabel itu bisa dicuri? Iya dicuri. Karena mahal? Tembaganya yang mahal. Tembaganya? Di kilo. Berapa satu kilo tembaga? Sekilo tuh berapa ya? 60 ribu, 70 ribu gitu. Untuk kiloin ketembaga itu? Dekat sini ada pabrik gak Dil? Lumayan. Dan tembaga instalasi pabrik kan tembaganya tebel-tebel bang. Bener-bener segede-gede pulpen lah si kabel tembaganya itu. Itu dikiloin ya bisa lumayan lah. Satusan kilo itu sebetulnya si kabel itu nilainya. Nah ceritanya yang malam pertama gue ceritain gak? Jadi kalo yang malam pertama itu gue cuman ngeliat kaki doang sih di atas. Kalo engga ini masih dalam rangkaian ngintai? Masih dalam rangkaian ini. Yang ngintai oke oke. Malam pertama? Jadi malam pertama karena kita gak pengen ini nyebar. Jadi memang cukup orang-orang karyawan doang yang tau masalah kabel kecurian. Udah yuk malam ngintai disebar lah ceritanya. Gue sama sepupu gue itu kebagian duduk di bawah mesin. Jadi mesin itu cuman ada tiang cor-coran gede. Terus jadi mepet sama tembok belakang. Ada dua tiang gue sebelah kiri, saudara gue sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ada jarak sekitar ya mungkin 2 meteran lah jaraknya dari gue ke saudara gue itu. Cuman karena sempit jadi kalo gue duduk sila itu dengkul tuh nempel tembok sama punggung. Awalnya kan karena gak bisa diem kan gue kan gak nyaman kan duduknya. Karena itu juga banyak batu-batu sama debu juga. Usrak, 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 usrak aja. Terus gue berdiri nih karena gak nyaman. Gue berdiri karena gak nyaman. Terus saudara gue juga ikut berdiri. Tapi kita berdua nih masih denger ada suara orang kayak jalan di tempat gitu. Cerak, cerak. Tapi di tengah-tengah kita sih nih. Di tengah apa sih? Di tengah-tengah antara gue sama saudara gue. Dilihat gak ada apa-apa dong? Dilihat gak ada apa-apa. Terus? Dan gak keliatan juga bang. Karena emang gelap banget di pabrik itu kalo malem. Saudara gue tuh komen. Mas, bang lagi ngintai. Oh, usrak lah ya. Terus pas dia nengok, gue nengok. Kita sama-sama bingung. Karena kita sama-sama diem. Dan suaranya masih bunyi di tengah-tengah. Masih suara srek, srek. Udah lah sama-sama ngerti kan. Udah lah. Paling biarin aja deh diem. Terus gue duduk lagi waktu itu. Akhir-adah duduk aja. Karena kalo berdiri kan rasanya kayak di leher tuh gimana gitu. Rasanya kalo lagi kayak gitu tuh. Terus duduk. Karena pake telana jean sobek. Ada kayak gini-gini nih. Di kaki itu ada bener-bener. Kayak ada tangannya lagi ngelus-ngelus. Kayak ngeraba gitu. Itu kerasanya tangan. Karena kerasanya kayak ada kukunya gitu loh. Kayak gini-gini. Kan gue ngediemin dulu kan. Maksudnya. Ini tangan apa? Bukan ya kok. Rasanya kayak gini gitu loh. Kira-kira siapa tau rumput atau apa kan. Mas. Mas. Terus akhirnya gue. Itu kan males juga kan. Gue pegang. Takutnya malah pegangan gimana gitu. Bukan murim. Eh. Bukan murim. Sekarang gue tutupin lah. Pake topi. Guys. Ilang dianya tuh. Gue ngeliatin aja ke atas tuh kan. Karena males nengok kemana-mana gitu. Ngeliatin ke atas. Ada kayak rambut pertama. Panjang gitu ke bawah. Anjir. Keliatan gitu. Dari langit-langit. Jadi kan kalo gelap total. Kita butuh waktu sepersekian detik lah. Sampai mata kita bisa adjust sama si kegelapan itu kan. Jadi kita bisa sedikit ngeliat lebih baik. Cuman emang juga gak terlalu jelas juga. Pas gue liatin lagi. Oh bukan rambut ternyata. Karet. Karet. Karet bantalan. Ban. Karet bantalan ban gitu. Buat ngejuntai gitu. Oh selalu udah. Pas gue liat agak ke kanan. Persis di atas sesuatu pupu gue tuh kok ada kaki. Lagi duduk. Gak ada gak. Kakinya tuh bener-bener gak ngapa-ngapain. Diem doang. Iya. Diem doang. Gantung gitu. Gantung aja gini. Bukan yang ngayun-ngayun. Kayak di sinetron gitu enggak. Bener-bener cuman kaki. Tapi literally itu kaki. Sekarang. Wah anjing gue balik deh. Kalo kayak gini nih. Males juga ngintai. Semua lah. Serupan bete kan. Tapi dengan kaki terlihat itu dia apa? Gak pake sepatu. Gak. Gak pake sepatu. Ini pake kaki orang biasa. Terus gue ngomong ke saudara gue. Betha. Kalo maling mungkin gak sih di atas? Gak mungkin lah. Kalo maling. Kita tau lah pasti kalo maling di atas. Oh. Mau liat gak? Itu kaki siapa ya? Lari gitu. Terus dia. Kabur gitu. Langsung gak mau. Dia gak mau liat. Gak mau liat. Langsung lari. Emang tempat itu terkenal disitu. Karena deket sama gazebo yang dicerita pertamaku. Emang serem banget gazebo juga. Kaki-kaki cewek kali ya? Gak tau. Gak tau. Gelap. Cuman keliatan siluet kaki. Tapi keliatan gitu ada bentuk kaki. Keliatan kaki. Yang tadinya gak ada. Yang tadinya gak ada. Anjir. Itu malam pertama tuh? Itu malam pertama. Terus di malam kedua. Kita nambah persona ya lah ceritanya. Nambah ada babinsa disitu dateng. Dateng lah babinsa nih dua. Ikut ke pabrik. Udah akhirnya gue kebagian bertiga. Gue, saudara gue sama sih babinsa ini. Nah babinsa yang bareng sama gue ini. Dia tuh yang paling apal sama seluk beluknya pabrik. Bahkan sampai ke hutan-hutan tuh dia apal. Karena memang dia sering ngejaga daerah situ. Udah mas mau dimana nih kita ngejaga. Udah deh paman di ini aja deh. Di workshop gue bilang waktu itu. Workshop tuh bangunan yang paling ujung yang ada di pabrik. Terus memang kosong bangunannya. Dan itu tuh bangunan itu dari awal pabrik ini berdiri. Sampai akhirnya nggak berdiri sekarang. Itu tuh dikasih lampu berapa kalipun pasti putus. Jadi udah di riset ulang kabel. Diganti bolam. Konslet terus pasti. Nggak pernah nggak. Jadi gelap aja dibiarin kayak gitu. Terus duduk. Sebetulnya pas udah mau ngejaga. Si Pak Aman tuh sempat ngeliat tuh. Pak Rahman ini. Mas yakin mau disitu? Disitu suka daya ngesot loh katanya. Ah bodo amat lah dia ngesot ini. Gue lari. Kencangan gue waktu itu. Kayak goble kayak gini gue bercandain. Oh yaudah ntar kalo ngeliat ngerasain sendiri. Kata Pak Aman digituin. Udah lah kita masuk lewat kuburan. Karena emang harus lewat kuburan. Karena kita nggak mau masuk lewat pabrik kan. Asks-asya lewat kuburan. Terus mikirin sungai. Sampelah kita di workshop. Sampai di workshop. Sepi nih nggak ada apa-apa. Bener-bener sepinya tapi kelewat sepi gitu loh. Biasanya kan di tengah hutan suka ada suara burung lah. Entah suara jangkrik atau apapun. Ini bener-bener sepi banget nggak ada suara-suara. Si Pak Aman nih dengan santanya dia ngomong gini. Mas, biasanya kalau sepi gini nih yang esok suka keluar. Cuma mukanya dia tuh bercanda. Mukanya dia muka lagi bercanda gitu. Gue tau ah ngarang aja gitu. Nggak ada lah begitu. Ini belum selesai ngomong. Tiba-tiba ini kan posisinya nih Pak Rahman duduk. Dia megang senjata. Terus ada gue lagi duduk di tengah sama saudara. Jadi gue diapit di tengah-tengah. Si workshop itu depannya tuh banyak kayak pasir gitu bang. Si tanahnya itu. Jadi kalau ada orang jalan tuh serak-serak itu serak-serak itu serak-serak. Ini bukan kayak orang jalan. Kayak orang lagi diseret. Jadi gimana? Serrrr. 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 Gitu deh. Dan itu bunyi. Bunyi. Dan itu bener-bener kita bertiga yang tadinya lagi bercanda. Diem semuanya. Karena suaranya tuh beneran persis depan muka. Kayak ada yang lewat. Serrrr. Nggak ada yang langkah gitu. Nggak ada yang langkah. Nggak ada yang langkah. Terus ilang di suara di tengah gudang suaranya itu. Nah terus dari situ kita mau cabut. Tapi kan kayaknya gengsi ya. Pak Min juga tentara kan. Kayaknya cabut lah. Mau kabur juga gimana gitu rasanya. Ya ngapain kabut. Terus lagi diem. Saudara tuh udah. Gua ngeliat dari samping tuh. Saudara gua ini udah gini-gini terus. Udah gitu-gitu terus. Ngebenerin mukanya. Kenapa sih? Burung-burung. Peta kok dari tadi. Di muka aku kayak banyak rambut ya katanya. Ini di kuping kayak banyak rambut katanya. Aku kan rambutnya pendek katanya. Kok ini banyak rambut katanya. Tapi nggak keliatan apa-apa. Nggak keliatan apa-apa. Nggak keliatan apa-apa. Ah saling laba-laba kali katanya. Oh aku kayak mau menang kok. Nggak saling laba-laba katanya. Aku diem kok. Nggak ada jaringnya laba-laba katanya. Terus tiba-tiba. Itu tanpa bener-bener tanpa komando. Kita bertiga berdiri cabut. Itu dari gudang denger suara perempuan nangis kenceng banget. Ihhh serem banget deh. Tapi nangisnya tuh bukan nangis yang nangis sedih. Nangisnya tuh kayak nangis kesakitan gitu loh bang. Beda kan kalau nangis kesakitan. Kalau nangis sedih kan yaudah lu nangis ya. Gitu doang kan. Tapi kalau nangis kesakitan tuh kayak ada ngeraung-ngeraungnya gitu loh sih. Suara tangisannya itu. Itu jelas banget itu. Jelas banget. Kita bertiga semua denger. Terus pas kita balik pun. Ternyata semua yang pada ngejaga udah pada balik. Bahkan yang kaki itu pun kejadian setelah. Setelah kejadian kaki itu. Kan akhirnya abang gua nih yang ngejaga di tempat gua ngejaga. Kita ngebawa satu orang. Istilahnya kayak ya premanya sana lah gitu loh. Untuk ngikut kesini kan. Itu premanya bener-bener udah berdiri. Ngambil pedang ngejar ke atas. Karena dia sama ngeliat kaki orang duduk di atas juga. Di hari itu. Tapi ketika disamperin. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa di atas. Nangis karena abis ngesot panjang. Baret-baret. Tapi kan dia ngesot sendiri. Bodoh sekali anda ya. Capek. Di pabrik ini gak pernah ada CCTV yang ditaruh? Pernah ya terus? Pernah. Ada yang ketangkep di kamera? Oh pernah. Oh iya? Pernah kejadian. Jadi waktu itu kan kalo di tempat pabrik gua ini. Kalo lagi musim hujan. Ya hujan tapi jarang-jarang. Bisa mungkin seminggu empat kali. Tapi kalo lagi musim kemarau itu kemarau panjang gitu. Jadi kita pasang CCTV kebetulan pas musim kemarau. Nah pas musim hujan CCTV itu rusak. Karena kesambar petir. Jadi kan ini bener-bener di tengah-tengah open space gitu. Cuman dia kan yang ngalirin listrik kan. Jadi kesambar petir rusak. Tapi sebelum ini rusak. Pernah ada kejadian. Itu sampai sakit security. Jadi ada security namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu itu security yang paling tua. Yang ada di pabrik. Jadi yang paling dituakan lah sama yang lain. Kita lagi pada nongkrong. Tiba-tiba Pak Wahyu ini teriak-teriak. Mas, 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 Mas. Akhirnya pada ngumpul kan. Dikiranya kenapa nih Pak Wahyu itu. Eta, Eta, kata dia ngomong. Bahasa Sunda gitu. Itu, 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 kata dia. Pas diliat di CCTV ada security. Gue lupa waktu itu securitynya siapa. Dia lagi jalan dari arah workshop. Mau menuju ke gerbang. Di belakangnya dia itu. Itu kita semua yang ada di situ. Bener-bener ngeliat. Ada kaki yang badannya itu gak keliatan. Saking gedenya. Itu jalan ngikutin dia. Dia berhenti, kakinya berhenti. Jadi ini ada kaki raksasa gitu? Kaki raksasa di belakangnya. Dan itu bener-bener keliatan bang. Kayak kita ngeliat. Tapi bentuknya lebih kayak siluet sih. Tapi kita tahu itu kaki. Dan dia beneran ngikutin di belakangnya gitu. Jadi kalau security gue ini berhenti, dia berhenti. Nanti dia belok kemana, itu kakinya ikut belok kemana. Itu di dalam CCTV keliatan? Keliatan. Jelas. Anjir. Jelas sekali keliatan. Dan diliat banyak orang? Diliat banyak orang. Yang diikutin ini gak tahu? Gak tahu. Yang diikutin ini gak tahu. Yang diikutin ini gak tahu. Pak Deddy apa siapa namanya kalau gak salah waktu itu. Dan si orang, si makhluk yang badannya tinggi gede ini udah pernah juga diliat sama. Jadi disitu tuh ada orang yang biasa nyolong kayu di hutan. Ini orang saking gak ada takutnya. Karena kan nyolong kayu ke hutan malam-malam dia sendirian kan. Itu sama warga situ tuh dipanggilnya si zombie. Karena? Karena dia gak ada takutnya. Terus dia pernah waktu itu ditemuin sama karyawan yang ngurusin sapi. Terus si orang ini ditemuin lagi diem jongkok di belakang motornya dia karena gak berani ngelewatin pabrik gue. Si zombie? Si zombie itu. Kenapa? Dia ngeliat si orang yang badannya tinggi gede itu ngalangin dia di tengah jalan. Dia abis nolong kayu. Jadi dia bener-bener takut gak berani pulang. Bahkan si zombie yang biasa keluar-keluar itu. Masuk suku tanah aja dia takut ngeliat yang di pabrik gue itu. Karena katanya beneran tinggi gede bang. Gak boleh lewat dia. Gila, gila, gila. Oke. Sekarang kondisi pabriknya gimana? Ya kalo kondisi pabrik sih karena gue tinggal di sana jadi terawat ya sebetulnya. Bukan yang banyak jaring laba-laba. Berarti masih tinggal di situ? Masih, masih. Gak tinggal sih kalo sekarang lebih seringnya paling kayak sebulan tuh 2 minggu, 1 minggu di sana. Masih beroperasional juga berarti kan? Gak, gak operasional. Jadi karena ngejagain. Karena kan ini di penyewaan alat berat. Kebetulan di sana nyewaan alat berat. Jadi sekalian kontrol gue stay di sana. Udah berubah fungsi maksudnya? Hmm, udah berubah fungsi. Nah setelah berubah jadi penyewaan alat berat ini, masih ada kejadian? Masih, bahkan belum lama ini kok. Kapan? Paling sekitar seminggu yang lalu kayaknya. Seminggu yang lalu, ini kejadian yang paling recent ya? Paling recent. Oke. Apa yang terjadi? Dia seringnya ini, kalo sekarang jailnya lebih kayak bocah. Jailnya jadi kayak ngumpetin barang yang kayak gitu-gitu. Berarti intensitasnya sudah menurun? Masih sama sih kayaknya. Oke. Cuman kayaknya kalo yang nampakin lebih di malam-malam tertentu sama kalo kita biasanya habis ngapain tuh biasanya tuh? Habis berdosa lah. Bisa kalo dalam kondisi kotor gitu kayaknya dilancurin gitu. Di pabrik. Paling kalo misalkan kondisi itu pas lagi kita bikin rame-rame. Karena kan kadang juga temen dateng kesitu, suka berburu, suka mancing bareng. Terus biasanya kita kalo barbekoin kan suka berisik. Itu biasanya suka ada-ada aja yang kayak gitu. Pas lagi barbekoin ada apa? Ada yang tiba-tiba? Nggak kalo temen sih jarang yang digangguin. Yang sering digangguin biasanya yang udah kayak semingguan disitu baru digangguin. Baru digangguin. Caper. Caper. Iya pengen-pengennya. Jangan lupain gue. Gue pernah waktu itu habis pulang berburu, jadi di ini office ada panel. Panel nih tadinya mau dibuat gardu listrik tapi kosong. Akhirnya gue pakein buat ruang kerja bikin crafting kayak gitu. Baru pulang berburu gue lagi megang pistol nih cerita gimana senapan. Terus dari dalam panel itu ada suara manggil gini. Ronald. Ada suara kayak gitu? Ada ketawanya? Ada ketawanya. Cowok. Cowok. Ronald. Jadi suara jelas banget. Gue tembak-tembakin aja. Lo tembakin? Gue tembak-tembakin. Iya iya iya. Ada yang pernah kesurupan nggak? Kesurupan nggak alhamdulillah. Kesurupan nggak. Itu tapi yang sebetulnya yang paling sering itu yang keponakanku misalnya. Dia yang paling sering. Anak kecil itu disitu. Anak kecil? Anak kecil. Dia pernah apa ngeliat apa? Jadi gue tuh punya keponakan tiga. Nah yang pertama ini perempuan. Gue mangilnya kakak biasanya. Si kakak ini dari, gimana ya semua orang kan nyebut anak gue tuh pintar banget bisa gini bisa gitu. Jadi ya udah kelisir lah. Tapi kalau menurut gue anak ini beneran pintar anak ini tuh. Dia sopannya minta ampun. Jadi nggak pernah ngapa-ngapain tuh nggak izin, nggak pernah ngomong kasar. Dia masih umur empat tahunan waktu itu. Kan biasanya anak-anak kumursi itu ada aja bahasa-bahasa yang dia tangkap. Ini nggak beneran sopan. Anak seumuran itu kan suka ngomong meracau gitu loh. Suka ngomong nggak jelas kan. Pernah suatu hari dia lagi duduk. Gue pangku di perut gue terus dia lagi mainan. Tiba-tiba dia nengok ke arah kamar mandi. Terus nengok ke gue. Ini di ofis itu? Di ofis. Di kamar gue. Terus tiba-tiba dia ngomong ke gue sambil ngomong gini. Anjing kau, anjing kau. Dia ngomong kayak gitu. Serem banget. Ngomong ke gue kayak gitu. Serem banget. Terus, ih kakak nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Ini Ami loh. Ini om, Ami kan taman kan. Ini Ami loh kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak kok Ami. Dia langsung gini pipi gue. Enggak kok Ami. Kakak bercanda. Tapi dia nengok lagi ke kamar mandi. Terus dia diem. Gue pikir saat itu dia lagi meracau aja. Pas aja ngomongnya kayak gitu. Tapi kok gue pikir-pikir aneh juga nih anak. Kayak gitu. Terus gue cerita ceritanya ke sepupu gue. Beta, ini kok mau kakak ngomong kayak gitu ya? Wah paling anak kecil nggak ngerti dia ngomong apa. Kan tau sendiri kakak tuh sopan. Iya sih. Terus yaudah akhirnya si... Apa namanya, dibiarin aja kayak gitu. Besoknya kejadian yang sama terulang. Anjing kau, anjing kau? Ke? Ke gue. Jadi ceritanya, tapi pas saat itu ada saksinya. Jadi nggak cuma gue doang. Ada sepupu gue lagi duduk di situ. Pas dia sama. Dia lagi main sama gue. Lagi main gambar-gambar. Tiba-tiba dia diem. Pas nengok ke kamar mandi. Hahaha, anjing kau, anjing kau. Tapi gitu ngomong ke gue lagi. Ngomongnya ke... Ngomong ke gue. Ini serem banget. Depanmu kak. Dia ngeliat ke gue bener-bener lurus. Terus ngeliat anjing kau, anjing kau, anjing kau. Dia ngomong kayak gitu. Kakak, nggak boleh. Kan tapi saat itu karena ada sepupu gue ketawa-tawa kan. Duh bener kan. Parah banget kan kakak ngomongnya. Iya ya kok ngomong gitu ya. Akhirnya tapi gue tegur kan. Kakak kalau sekali lagi ngomong kayak gitu. Ami bilang ke Abi ya. Dia kan takut sama bapaknya kan. Iya nggak nggak nggak. Kakak bercanda kok. Kakak bercanda. Nah terus yang pas yang di hari ketiga. Kan gue suka begadang nih. Ternyata kalau malam itu gue baru notice. Kalau si kakak itu kalau misalkan bangun. Suka jam 2 jam 3. Terus suka kebangun. Dia suka bangun. Terus ngeliat ke arah sepupu gue. Sambil senyum. Terus tidur lagi. Habis itu. Terus gitu terus. Kejadian berkali-kali. Terus akhirnya pas hari ketiga. Gue lagi diem. Terus dia lagi mainan kutek-kutekan gitu. Tangan gue dikutekin kan sama dia. Ini kakak diwarnain. Ih Ami. Tangan Ami itu kayak anjing. Anjing kau Ami. Anjing. Itu gue ngomong kayak gitu. Lagi. Ngomong gitu lagi. Wah kaget karena kakak ini udah 3 kali ya. Berarti Ami bilang nih ke Abi. Gue ngomong ceritanya nih ke Abinya. Bang ini bang kakak kok ngomong kasar kayak gini terus. Coba nal bentar gue tanya. Kakak siapa yang ngajarin? Sebelum gue ini dipanggilnya Betas. Siapa yang ngajarin kakak? Enggak kok Bi. Kakak bercanda. Iya Abi tau. Siapa yang ngajarin ngomong kayak gitu. Terus dia ngeliat sekeliling. Terus dia ngeliat ke arah Betas. Sudah ngomong gini. Beta yang ngajarin. Kaget karena sehupu gue kan. Enggak bang. Demi Allah bang. Aku gak pernah ngajarin kayak gitu. Kata dia. Sebentar. Sabar Betas. Kita tanya dulu anaknya. Kakak kayak gimana Betanya? Kecil Bi. Gak pake baju. Kata dia. Jadi si makhluk itu nyerupain wujudnya si Beta ini. Tapi dibentukan anak kecil. Oh sekarang dimana Betanya? Dia telinga-telinga. Gak ada. Kemana dia? Main. Mainnya dimana? Situ. Kamar mandi dia tunjuk. Karena kamar mandi dia tunjuk gitu. Nah terus. Oh kakak siapa ya? Kok kakak mau diajarin ngomong kayak gitu? Enggak Kobi. Kakak gak mau. Kata dia. Tapi dia nyuruh ngomong gitu. Kata dia. Kan kakak gak tau artinya apa. Kata dia. Kalo malem. Beta ada dimana tuh. Yang si kecil itu ada dimana. Bobo sama Beta. Gigit-gigit kakinya Beta. Kata dia. Anjir. Jadi Beta itu tidurnya. Kita ngumpulnya bareng kan tidurnya. Jadi si Beta itu udah di pojok. Jadi si kakak itu pas dia bangun. Dia senyum-senyum ke arah Beta itu. Karena ternyata katanya dia ngeliat si anak kecil itu. Lagi gigit-gigit kakinya Beta di bawah. Digigitin gitu kakinya. Dan memang sering. Bahkan sampe kakak itu pernah tiba-tiba. Lagi main. Ngomong ke Umi nya lari. Kayak ngomong sewot gitu. Umi kakak gak suka sama Allah. Allah tuh jahat. Tiba-tiba ngomong kayak gitu dia. Loh kakak siapa yang ngajarin? Bibi dia bilang. Pernah lagi gak ada sewot. Siapa disitu? Bibi tuh siapa? Bibi tuh ada yang ngebersih-bersih pabrik. Tapi kan gak mungkin Bibi ngajarin ngomong kayak gitu random banget. Terus ini apa? Ketika dirumah gak? Kelakuannya gak gitu? Kayak gitu. Gak maksudnya? Kan di pabrik tuh? Tapi di rumah juga? Kalau kakak ini ponakan. Memang apa ya. Kita semua ngemandangnya kakak tuh tajem bang. Tajem tuh maksudnya dia kayak gitu tuh peka. Oh jadi gak cuma masal di pabrik tuh? Gak cuma masal di pabrik. Oh di rumah dia juga sering? Di rumah pun kayak gitu. Sereman-sereman yang di rumah sebetulnya. Dibandingin di pabrik. Itu yang cerita... Yang itu ya? Yang jalan mundur itu? Apa yang di rumah kenapa? Itu jadi... Jadi ceritanya ada kakak perempuan gua. Waktu itu baru pulang dari kantor. Pakai motor. Dia lagi parkir. Pas mau jalan ke parkiran. Si kakak ini baru beres main ceritanya. Si anak kecil ini? Si ponakan. Terus dia ngeliat ke... Apa namanya... Ke kakak gua yang perempuan. Terus dia ngomong. Budih? Itu siapa Budih temennya? Kok jalannya mundur? Kata dia gitu. Wah lari kan kakak gua kemana itu kabur. Terus ngomong ke abang. Bibi itu loh bi anakmu bi. Kata dia. Masa ngomong katanya temenku jalannya mundur? Coba bentar. Mana gak tanya anaknya? Terus pas ditanya sama... Apa namanya? Ke kakaknya. Kakak tadi ngeliat apa? Ngeliat itu bi. Temennya Budih. Jalannya mundur. Oh. Ini temennya Budih kayak Abi apa kayak Budih? Maksudnya laki-laki itu perempuan. Kayak Budih. Oh yaudah perempuan. Oh berarti bener. Ini anak gak ngarang. Karena ternyata yang tau cerita perempuan jalan mundur itu. Cuman abang gua sama ada ibu mbah si mbah yang biasa bersih-bersih disitu. Maksudnya udah pernah ada yang ngeliat. Udah pernah ada yang ngeliat. Dan itu gak ada yang tau cerita itu. Kecuali abang sama si mbah. Karena si mbah itu ceritanya lagi nyuci piring. Tiba-tiba pas dia lagi nyuci piring di depannya dia itu. Dia kan nyuci piringnya bukan dewas tafel tapi duduk di ember gitu ya. Pakai baskom gitu ya nyuci. Ada perempuan berdiri di depannya dia. Terus ditanya. Mau nyari siapa mbah? Gituin kan. Terus si mbah ini si cewek itu gak ngapa-ngapain. Dia cuman senyum terus mundur, 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 hilang. Jadi cuman kejadian itu doang. Si kakak doang yang ngeliat. Jadi dia pasti gak tau dari siapapun. Cuman dia ngeliat hal yang sama. Ngeliat yang sama. Terus kakak juga pernah ponakan ini. Dia tiba-tiba random ngomong ke ibunya. Umi, kalo perempuan hantu itu tandunya satu kan? Kalo hantu perempuan itu tandunya satu ya Umi? Kaget kan Umi nya kan. Loh kakak tau dari mana? Kakak tau kok. Kakak liat. Dia ngomong kayak gitu. Gila juga. Malah kan kayak gitu. Apa mungkin ada beberapa anak kecil yang punya kepegang gitu kali ya? Sebenernya kakak ini orangnya penakut. Cuman kalo kita takut-takutin. Tapi kalo dia ngeliat sendiri itu malah dia gak takut. Takut dia malahan. Padahal dia gak pernah dikasih liat film horor yang gitu-gitu ya. Enggak takut. Tapi tau ya. Tapi tau. Dia sama Annabel takut banget. Cuman pintar. Misalkan dia gak sesuatu ada di kamar mandi gitu ya. Dia ngomong, Umi kalo setan kita bacain doa takut gak? Takut kata Umi. Oh ajarin kakak ini dong doa masuk kamar mandi. Emang kenapa? Biar kakak gak takut masuk kamar mandi. Berarti di kamar mandi ada. Kamar mandi ada. Terus dia suka. Dia pernah tiba-tiba. Karena dia tuh ruang mainannya. Dia tuh sekaligus ruang tempatnya terika. Dia gak pernah berani ada di situ. Tapi pernah suatu hari kakak gue mergokin. Si ponakan gue itu lagi tiba-tiba ngomong gini. Aku tidak takut. Aku seperti Umar. Kata dia. Terus dia masuk. Setelah di kasih tau. Setelah sama kakak gue tanya. Ternyata memang kakak tuh sering kalo kesana tuh sering ngeliat. Dia bahkan sampe komen ke abinya ngomong. Bi kok abang maksudnya adeknya dia itu. Kok abang berani sih masuk kesitu. Kakak aja gak berani. Disitu kan rame kata dia. Memang tajam anaknya. Tapi adeknya gak. Pemberani banget. Pemberani banget. Pemberani banget itu. Oke itu tadi cerita dari Mas Ronald. Luar biasa. Berarti sekarang semua gangguannya itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa aja ya? Iya. Udah jadi makanan sehari-hari. Udah berdamai aja lah ya sama-sama. Sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang lain. Yang lebih serem terus kayak kenapa kok ada diceritakan. Kan gue sempet menceritain tuh mister. Kenapa sih kok bokap milih tidur di gazebo? Karena itu belum masuk ke episode. Jadi sampai sekarang baru part 3 ya. Baru part 3. Maren Mas Ronald udah nyiapin sampai part 5 ya. 5 tahun lah mungkin. Jadi kalo mau denger lanjutannya ada di podcast lo ya? Ada di podcast di Youtube. Do you see what I see? Simak aja nanti dari. Mungkin beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu deket akan tayang yang episode selanjutnya. 4 berarti. Jadi tapi udah sampai 5. Sudah disiapin sampai 5. Itu semua soalnya pabrik tadi ya. Karena horornya sebetulnya nggak berkutat di pabrik aja. Tapi di kehidupan sehari-hari pun banyak sebetulnya. Apa jangan-jangan ngikut ya nggak juga ya? Bisa jadi. Dan intinya sebenarnya semuanya disikapi dengan berani-berani aja ya. Karena mas Ronald juga pemberani. Jadi ya ceritanya jadi menarik kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak menurut takut juga sih. Iya. Jadi cara kita menyikapi hantu adalah dengan menjadikannya sebagai sebuah konten. Itu ya. Anda tidak punya harga diri hantu-hantu Indonesia. Menampakkan diri untuk dibicarakan. Digibahin. Digibahin. Oke makasih semua yang udah nonton ya. Jangan lupa juga nonton tadi ya. Youtube-nya Do You See What I See. Do You See What I See. Sekarang sudah ada 170 episode. 170 episode. Jadi bisa mulai dari pertama. Habis ini juga Bang Radit nih bakal ceritanya. Oh iya, gue ditodong nih buat cerita nih. Iya lah. Gue akan cerita juga di podcast-nya Do You See What I See. Sama yang mau nyewa alat berat. Iya bener. Iya bener lagi. Sama tau di antara penonton gue deh. Aku lagi ingin menyewa alat berat. Tapi Mas Ronal juga punya bisnis belati ya? Pisau apa-apa. Iya. Bisnis pisau. Bisnis pisau. Bikin pisau. Bikin. Itu yang beli siapa? Orang-orang yang... Orang-orang yang butuh pisau. Orang-orang yang butuh pisau. Jadi kan Mas Ronal ini punya... Brandnya apa? Instagram ya? Kauki. Ada orang yang butuh pisau. Kan hobi berburu juga. Itu buat... Buat... Buat survival. Oh my god. Luar biasa. Luar biasa. Bedanya dengan pisau biasa? Sebetulnya kalau... Kalau tujuannya buat survival sih... Semua benda yang tajam bisa dipakai. Bahkan termasuk beling gitu. Cuma ini bedanya... Belatinya... Bedanya ini memang didesain untuk survival. Tapi kita pakai tradisional. Jadi... Pisau nya pisau desain... Pisau tradisional lah. Bukan pisau yang kita biasa lihat. Yang pisau lipat. Yang fancy kayak gitu. Enggak. Kayak pisau rainbow gitu. Keparang gitu bukan? Pisa kecil. Kecil malah. Namanya Puko. Puko tuh pisau dari... Kalian Viking ya bangsa Viking yang pakai. Itu buat... Untuk survival. Untuk skinning. Terus juga untuk striking. Bikin api dan segala macem. Luar biasa loh. Karena kalau survival kan kita kadang gak butuh pisau gede kan. Yang kecil aja malah yang compact yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke. Itu bisa dibeli dimana tuh? Kalau ada orang yang pengen. Di... Di... Di cek aja di Instagramnya. Di... 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 Bila ya. Kalo yang itu kan. Kalo yang alat berat kan. Alat berat B2B biasanya. Oke. Yaudah. Makasih semua ya, dadah. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.